Bupati Ciepura Matius Awaitau resmi menutup kegiatan Jambore Kader PKK Kabupaten Ciepura Tahun 2019 Jambore Kader PKK Kabupaten Ciepura Tahun 2019 yang digelar selama 4 hari tersebut resmi ditutup oleh Bupati Ciepura Matius Awaitau ditandai dengan pemukulan tifa yang berlangsung di salah satu hotel di sentani kemarin sore. Dalam sambutannya Bupati Ciepura Matius Awaitau mengatakan kegiatan Jambore Kader PKK tingkat ke Bupati Ciepura ini merupakan ajang yang sangat luar biasa karena ibu-ibu dari kampung dan distrik dapat berkumpul bersama-sama dalam kegiatan ini. Bupati Ciepura Matius Awaitau juga mengingatkan kepada Kader-Kader PKK untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga karena keluarga adalah tempat yang paling mulia di dunia ini. Kita bisa merencanakan apapun pembangunan yang baik yang berhasil di Kabupaten ini tidak kalau itu bisa jalan baik itu kalau bisa didukung dengan keluarga-keluarga yang hebat. Tidak ada satu prestasi yang terus kita jaga untuk ke depan kalau dalam keluarga ada problem. Karena itu jaga keutuhan keluarga. Apapun persoalannya, keluarga adalah tempat yang paling mulia di dunia ini. Pada Jambore Kader PKK tingkat ke Bupati Ciepura tahun 2019 ini Distrik Ebung Fahu keluar sebagai juara umum sekaligus mendapatkan piala bergilir yang diserahkan langsung oleh Bupati Ciepura Matius Awaitau di salah-salah penutupan Jambore Kader PKK tahun 2019. Dari Sentani, Aditya Setiaun, Sentani TV melaporkan.